Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang berencana akan membuka kembali pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas sebagai TK, PAUD, SD, dan SMP Setanjung Pinang yang akan dimulai pada Senin 4 Oktober 2021 mendatang. Namun dengan durasi pembelajaran terbatas maksimal 1 hingga 2 jam saja, serta dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran tatap muka sekota Tanjung Pinang akan segera dilaksanakan Senin 4 Oktober mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Sapa Rilis. Ia mengatakan untuk durasi pembelajaran, pihak yang mengatur ketentuan jam belajar untuk PAUD, TK, dan SD hanya diberi waktu 1 jam saja pelaksanaan PTM terbatasnya, sedangkan untuk jenjang SMP dengan durasi selama 2 jam. Sapa Rilis menambahkan peraturan pembelajaran tatap muka yang perlu diperhatikan, di mana dalam sehari ada 3 sesi pertemuan. Dalam satu kelas dibatasi 50 persen. Jika jumlah siswanya banyak, kapasitas 30 persen saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Muka terbatas insya Allah akan kita laksanakan mulai pada hari Senin. Untuk itu dimohon kepada seluruh sekolah, kemudian di dalamnya ada anak didik untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Pembelajaran, kemudian proses pembelajaran hanya 30 persen dari jumlah siswa per kelas. Artinya nanti ada 3 sesi dalam satu hari itu, karena ini kita lakukan untuk agar anak-anak tidak terlalu menumpuk. Jadi kita bagi 3 sesi, 30 persen, sampai nanti untuk jam pelajaran pun yang kita patasi dalam satu hari itu hanya 3 jam saja dulu untuk proses pembelajaran. Tidak cukup hanya itu saja, dalam pelaksanaan PTM nanti, Dinas Pendidikan juga akan memastikan semua pelajar dalam kondisi sehat, termasuk para tenaga pengajar. Jika tidak dalam kondisi sehat, pembelajaran masih bisa dilakukan secara dari. Terlaksananya pembelajaran tatap muka di sekolah ini berpedoman pada SKB 4 Menteri, Surat Edaran Terbaru Gubernur Kepulauan Rio, Satgas COVID-19 Provinsi Kepulauan Rio, dan Kota Tanjung Pinang, serta izin dari orang tua murid. Julia Pusmita melaporkan dari Tanjung Pinang.